Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Kaimantan Barat, melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau terpilih pada pemilihan umum tahun 2024, Kamis 2 Mei 2024. Rapat pleno terbuka ini dibuka secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Kuku Triad Maka. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sanggau, menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan anggota DPRD Kabupaten Sanggau terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kota Sanggau, Kamis 2 Mei 2024. Rapat pleno terbuka ini dibuka secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Kuku Triad Maka, yang dihadiri perwakilan pengurus partai politik peserta pemilu tahun 2024, Komisioner Bawaslu, dan Komisioner KPU Kabupaten Sanggau. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2024, partai politik yang berhasil memperoleh 40 kursi anggota DPRD Kabupaten Sanggau periode 2024-2029 yang ditetapkan secara resmi oleh KPU Kabupaten Sanggau, yaitu Partai PDI Perjuangan 9 kursi, Golkar 7 kursi, Gerindra 5 kursi, Nasdem 4 kursi, PKS 1 kursi, Hanura 1 kursi, PAN 3 kursi, Perindo 1 kursi, PKB 3 kursi, Demokrat 5 kursi, dan P3 1 kursi. Penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan anggota DPRD Kabupaten Sanggau hasil pemilu tahun 2024 ini dilakukan karena seluruh rangkaian tahapan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sanggau sudah selesai. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Kuku Triad Maka, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi masyarakat dan penyelenggara karena sudah menyukseskan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sanggau dengan aman dan lancar. Ia berharap anggota DPRD Kabupaten Sanggau yang terpilih bisa menjaga amanah kepercayaan masyarakat. Setelah dilantik nanti, mampu menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Berkaitan dengan penetapan DPRD terpilih saat ini, tentu kita bersyukur bahwa Sanggau ini sudah melaksanakan Kabupaten Sanggau dengan baik tanpa ada proses sepenuhnya kaya sehingga kita lebih cepat berarti menandakan bahwa demokrasi di kita ini relatif ya kita aman, pancar. Tentu kita bersyukurin jika nanti terbentuk DPRD yang ada di Sanggau ini legislatif, pemerintah daerah melalui sekpan nanti tentu segera nanti dalam sesuai dengan agenda berikutnya akan menilanggarakan pelantikannya. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sanggau Iis Supianto mengatakan, mulai dari tahapan sampai pelaksanaan hasil pemilu tahun 2024 tidak ada sengketa yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sanggau terbukti berjalan dengan aman dan lancar. Dengan demikian, sesuai instruksi KPU Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sanggau melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau. Dengan demikian, sesuai instruksi KPU Republik Indonesia, KPU Kabupaten Sanggau melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan anggota DPRD Kabupaten Sanggau terpilih dalam pemilu tahun 2024. Untuk Kabupaten Sanggau, alhamdulillah dalam penyelenggaran pemilu di Pebuari 2024 yang lalu tidak terdapat register perkara di Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada hari ini kita melakukan penetapan untuk perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Dan tentu dengan suksesnya penyelenggaran pemilu di Pebuari 2024 yang lalu, kami dari KPU Kabupaten Sanggau berharap dalam waktu dekat kita kembali menyelenggarakan pilkada, bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur. Di Kabupaten Sanggau, pada khususnya, kami mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi, bersama-sama mendukung kami kembali menyukseskan pelaksanaan pilkada di tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Dari Kabupaten Sanggau, Kontributor WTV, Bobi Rianto, Muartakan.